kalau ikut posting dalam berapa nih? yang ini pejuang sudah spend lah berapa sih? dalam 21 ribu 21 ribu! assalamualaikum salam motosport welcome back to our channel blacklist performance motosport bersama-sama saya nasrun yahya sebagai posan lah oke jadi hari ini berita gembira kepada semua kita punya proyek proton saga flx ball on turbo telah pun kita roketkan telah pun kita sukses dengan sepenuhnya so hari ini kita mau review jentera tersebut only di blacklist performance motosport oke so sekarang kita berada di luar premis blacklist performance motosport so jom kita tengok jentera berada di dalam let's go oke so kita punya ongoing proyek K pun masih juga di luar nah ini kita ada pro2 kenari EJ 1000 sisi ball on turbo Suzuki 6 kita mau retune kembali kita mau bawa ke Dino kita punya pejuang ini dari Brunei oke kita ada Proto Ispira kita ada Honda EF berbacam-bacam lah oke tapi kita mau antara-antara pejuang ataupun Fomen yang telah menjayakan proyek ball on turbo kempro tersebut jom kita tengok jom kita tengok kita jumpa dulu kita punya semboi ni ini kita punya foreman berada Wan Chai dia lah kita punya tuner di blacklist performance motosport dan antara-antara senior foreman di sini oke so tanpa kita membawa masa lagi jom kita tengok wih panas lah bosku hari ini hei ini kali lah jom let's go nah ini kita punya brother Iqmal brother Iqmal dia praktikal di sini ha kamu tengok apa yang apa yang dibuat kamu tengok apa yang dibuat apa yang dibuat apa yang dibuat ni mal top of a hole Proton Ispira oke ingat ha blacklist performance motosport bukannya setakat kami upgrade ataupun roket performance tapi kita ada juga membaik kita ada juga membaik pulih bosku oke ini tapi ini nantilah kita sorry pasal ya so hari ini kita mau spesial sedikit hari ini episode spesial sedikit kita mau review project car Proton Saga FLX kempro yang telah kami roketkan ini kamu beli ini pun Honda EF oh nampak ini adalah antara-antara kereta yang kami buat di sini oke ini adalah antara-antara kereta yang kami buat di sini oke jom let's go oke ha inilah jam ini Brother Elvin dia yang bertanggung jawab kalau kamu pikir kalau kamu pikir kami punya premis Brother Elvin ini adalah antara salah seorang tukang sel-steam si tukang kuat racun katanya ah pos pos itu camera bukan eh tetapi si Elvin ini dia sudah kasih racun sampai jadi ball on turbo ah kita mau review kan boleh kita review ini pun ini nanti kita mau review juga yang ini 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 BMW ini pun ball on turbo ya kak kasih 70 turbo ini 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 ah 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 ok tapi ini nanti kita review lah ini spesial sikit ini spesial episode lah BMW ball on turbo bukan masuk 1J bukan masuk 2J tapi ball on turbo gila-gila berperjuang sabahan-sabahan ini gila-gila so tanpa kita membong masalah lagi jom jom Ben let's go jom 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 kita review dulu kita review dulu kita review dulu haaah memang gila berada memang pejuang kental so ini kita ada Proton Saga FLX 1.3 1.3 1.3 sisi cam pro tahun dalam tahun 2010-2012 begitu begitu lah ok so pejuang ini seperti mana yang kamu nampak memang kental pejuang ini memang kental siapa cakap pejuang sabahan tidak kental memang kental bos kuah shout out to pejuang-pejuang cam pro shout out to pejuang-pejuang cam pro kamu orang memang terpadu termantap jiwa lah bosku-bosnya ya ok so hari ini kita mau review lah bila siapnya ini baru siap baru siap baru siap baru ya kemarin baru siap kemarin so hari ini kita mau review lah so bumper kita buka so bumper memang kita buka kita mau kasih tengok dia punya hasil 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 kerja tapi memang oh gila ini ini selalunya kalau pejuang selalunya kalau cam pro ini delius ya kan iya delius ya masuk gila gila bosku tinggal 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 Semua ada dalam ya? Rp21.000, Bosko. Itu lah. Kalau kamu pilih belakang, kamu jumpa dengan saya punya sales team. Lada Elvin A, asih tukang racun. Habislah kamu. Budget kamu saya datang. Oh, saya mau budget Rp5.000. Tapi, alhamdulillah. Walaupun mahal. Tapi, kita memang bagi barang-barang yang memang terbaik. Oke, so, kita memula dari mana? Nah, dari mana? Kita start dari Intercooler. Intercooler dulu, kan? Oke, Intercooler. Masya Allah. Oh, Intercooler ya, Bosko. Oke, kalau untuk proses ball on turbo, memang penting lah kita kasih masuk Intercooler. Betul, penting. Oke, kalau kamu nampak dia punya Intercooler. Ini memang semua buat apa yang kamu nampak nih. Semua memang buat di Blacklist Performance Motorsport. Memang semua buat di Blacklist Performance Motorsport. Oke. Semua di rumah. Tiada antar ke bengkel apa. Semua, semua tiada. Semua di satu rup. Oke. Oke, so, Intercooler dia saiz? Saiz Oh, padu memang Bosko lah. So, brand start racing ni, we are one of the auto race dealer di Sabah lah untuk brand start racing. Oke, di Blacklist Performance Motorsport. Jadi, oke. Seperti mana yang kamu nampak dia pakai Biomplate lah. Biomplate Intercooler ni, dia dapat tahan pressure sehingga 70 PSI. Jadi, resmink dalam, kalau bar dalam 3-4 bar lah. Iya. Gitu lah. Tapi, mustahil juga kan. Tapi, cuma dia dapat tahan pressure seperti begitulah. Oke. Dan custom Intercooler Piping. Oke. Stainless Steel lah. Stainless Steel, kamu tengok, Stainless Steel dari bawah sampai pergi throttle. Oke, Stainless Steel. Oke, Clump pun pakai Samco. Horse pun pakai Samco juga. So, kita mulai dari cooling system dulu lah kan. Ya, cooling system. Oke, cooling system dulu lah. Oke, so, bila kita pasang ini Intercooler, kita tambah lagi add-on kipas high-speed pan lah. Ini berapa inci ni? Ini 12 inci. 12 inci ya? Iya, 12 inci. Wah, 12 inci ya. Ada 10 bila lah kipas. Ada 10 bila, ada obas inci di depan lah. Eh, brand. Ini macam, oh ini 10. Oh, 10 inci. 10 inci. 10 inci, brand daripada sat racing juga. High-speed pan. Ada berapa inci? Ada dalam, kalau ini ada 6 bila. 6 bila, 185 watt. 6 bila, 185 watt. Dia punya pressure lah. Oke. Next, lepas sudah kita upload dia punya kipas, kita upload dia punya. Radiator lah. Radiator pun, brand daripada sat racing juga. Oke. Brand pun, daripada sat racing juga. Double layer, core, fully aluminium ni. Oke. Fully aluminium. Oke. So, penting lah. Kalau untuk projek-projek bohong turbo ni, kami selalu explain dengan kita punya customer lah. Sebab, bila kita ada power, kamu perlu ada safety di bagian cooling system juga. Oke. Bukan cooling system untuk anda punya engine. Oke. Tanpa ini barang-barang, pressure turbo yang tinggi, siapa yang dapat tampung? Macam ni lah. Tipas, radiator, untuk cooler, dan bermacam-macam lagi. Oke. Selepas sudah kita upgrade dia punya radiator, kita upgrade lagi dia punya radiator host lah. Menggunakan Samco. Oke. Samco host. Wah, Samco host. Alright. Samco host lah. Kami pun adalah antara-antara disabah ni, kami pun antara autoras gila untuk Samco jugalah. Samco lah. Oke. Original lah. Original lah. Bukan kopi ori ya. Oke. Dan then, lepas itu dia punya speteng. Dia punya speteng, kita terpaksa head-on lah. Kan kita ubah pakai sat tracing juga. Ya, daripada sat tracing juga. Fully aluminium speteng. Sebab dia punya speteng yang asal... Besar. Rusak lah. Ya, dia besar. Rusak, so kita... Dan sebelum ini pun speteng dia memang pakai plastik punya kan. Ya, plastik punya. Dia pakai plastik punya kan. Panas hujan-panas hujan keras lah deh. Dia keras. Lepas itu boleh mengakibatkan bocor lah. Bocoran, sedikit, dan sebagainya. Oke. Oke. Lepas itu apa yang kita mau rindu? Inilah yang paling cantik nih. Ini yang paling menawan. Lepas itu kita beritnya lah. Dari segi ini, banana lah. Kita call it banana, pisang, turbo-menufol, ekstractor turbo, whatever lah. Apa yang kita mau call. So, ini ya. So, perbeza antara ekstractor yang asal dengan banana. Dia punya rupa bentuk pun sudah lain. Kalau banana ini, dia mana? Ada 421, 41, 31, 42, 21. Tidak ada. Pakai tidak ada. Dia memang dia punya bentuk beginilah. Memang dia punya bentuk begini. Tebal 3mm. Tebal 3mm. Tebal 3mm. Memang wajib perlu ada turbo-menufol lah. Sekiranya anda convert, anda punya ingin daripada NA kepada ball-on turbo. Memang wajib perlu ada banana turbo, ekstractor turbo seperti begini. Oke. Supaya dapat tahan pressure tuh. Oke. Sudah, bila masuk ke banana. Turbo lah. Turbo dia pakai apa nih? Dia pakai... Dia pakai R-CFO. R-CFO VF. VF21. Mbak, R-CFO VF21. Oke. Kenapa? Banyak cakap lah. Banyak juga tanya dengan kami. Kenapa tidak pakai TDO4? Karena pejuang ini dia mau just daily use sahaja. Dia mau just daily use sahaja. So, kita kasih masuk menggunakan spek yang sesuai untuk daily use lah. Ada power sikit. Ada safety. Ada safety. Ada safety. So, kita pakai R-CFO VF21. Oke. Selalunya kalau yang VF-VF nih, orang yang selalu famous macam lah? VF-33. VF-33, 32, 27 kan? Tapi kalau R-CFO VF21 ini dia lagi besar kan? Lebih kurang. Dia lagi besar lah daripada yang apa. So, kira memang oke lah. Oke. Lepas tuh sudah turbo, sudah masuk. Westgate lagi. Westgate kita pakai 38mm turbo smart. Oke. Kita kasih di bawah saya lah. Untuk kita kasih minimize dia punya boost. Artinya ya, low boost sahajalah. Oke, 38mm daripada turbo smart. Lepas tuh, kita buat juga custom open-pop daripada mulut turbo tuh. Usually, kami selalunya, kami pakai net. Tapi kadang-kadang, kalau pakai net tuh, dia tidak berapa safety lah. So, dia tidak tutup habis. So, that's why kita buat satu custom open-pop untuk tutup habis dia punya mulut turbo tuh. Supaya teknisat macam batu ke air ke, benda-benda asing tidak akan masuk. And then, kita buat custom open-pop dia pun stainless steel. Ya, stainless steel juga. Oke, stainless steel juga. Filter pakai toadah. Todah power. Oke, pakai todah. Pakai todah. Oke. Lepas tuh, dari segi api lah pula. Oke, dari segi api, kita pakai K20 lah. Oke, kenapa kita pakai K20? Sebab K20 ini adalah direct firing. Oke, dia tadi dah lagi moses hingga pilih mana-mana medium. So, dia terus hingga terus direct ke spark plug. Jadi, dengan adanya spark plug dan juga K20, dia dapat lagi menghasilkan lagi bursting api, ataupun sparking api yang lebih padu balik kepada engine dia lah. So, K20 ini, kepada sesiapa yang main jentera, K20 ini memang sangat-sangat famous lah. Oke, memang dari last-last dia lagi pun memang orang sudah pakai. Memang orang sudah pakai. Tetapi, in order untuk kamu kasih masuk K20 ini, kamu perlu ada flat cover. So, ini kami guna brand daripada password api, eh, password api. Ayah, betul lah, password api untuk cover. Sebab, kalau K20 ini, kalau kamu kasih masuk begitu sejak, dia tinggi. So, bagaimana untuk cover dia? So, kita perlu ada flat. Tanpa flat ini, K20 ini akan bergoyang dan dia tidak akan fit. Dan apabila tidak fit, kalau ini cover tidak, air akan masuk. Benda-benda hasil akan masuk dan mengakibatkan basah dan sebagainya. Oke? Oke. Oke. Lepas itu, apa lagi? Oke, belum obat. Belum obat, kita pakai JREDI. Ini boleh soft sama hard. JREDI MB kan? Iya. Jadi, di AV, semua kalau kamu nampak, memang dia biru-biruan. Dia memang biru-biru. Memang bertemakan biru-biru lah. Memang bertemakan biru-biru lah. Biru-biruan. Oke? Saya ini penyokong Manchester United. Kalau aku nampak biru ini macam Man City lah pula. Ataupun Chelsea. Tapi apa boleh buat lah. Sampo ini memang datang, ataupun kebanyakan biru. Jadi, kita kasih matching dengan biru lah. Oke. Itu tune-nya. Tune-nya kita. Ini tune-nya kita. Ini tune-nya kita. Lepas. 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 Jadi, dia yang bertanggung jawab membuat semua jenderaan ya. Kalau kamu datang ke premis sini, ke premis kami di Blacklist Popomotsport. Kamu akan jumpa dengan si Wan. Muka-muka yang macam begini nih. Oke? Alright. Jadi, next apa lagi? Oke. Sudah block off. Sudah. Kita ke kuasa angin lah pula. Spaplug kita ada tukaran ya. Memang masih standard. Spaplug masih standard. Oke. Spaplugnya masih standard lagi ya. Oke. Ke angin lah pula. Oke. Angin. Kita upgrade pakai intake manual full VR. Oke. Intake manual full VR. Throttle body masih standard lagi. Dan kita upgrade juga dia punya Furel lah. Sebab selalunya mostly kalau kamu cam pro nih. Kalau kamu upgrade intake manual full. Dia perlu upgrade sekali dengan Furel lah. Ya. Perlu upgrade sekali dia dengan Furel. Injector? Injector pakai 420 sisi. Oke. Injector memandangkan dia turbo. Kita pakai 420 sisi. High dependence. High dependence. High dependence. 420 sisi. 4 biji. Untuk masuk ke dalam kem pro ni. Untuk kita mengoptimumkan lagi. Perkenaan api. Power. Stabiliti. Api tu lah kan. Supaya dia dapat lagi. Semua ni lah. Dia dapat. Macam mana mau ucap? Dia boleh beroperasi lah. Boleh beroperasi dengan baik. Seperti ya. Dengan baik lagi lah. Oke. Oke. Selepas tu. Fuel pressure regulator lah. Fuel pressure regulator daripada AVS. Ini kita mau. Adjust minyak lah. Minyak. Minyak daripada fuel pump. Mengikut penggunaan LPS. Ataupun liter per hour. Yang sesuai dengan jentera ni. Ini kita pakai 2.5 lah. Bacaan reading. 2.5. Oke. Kalau kita start. Dia pakai 2.5. 3 lah. Oke. 2.5. Oke. So. Itu adalah antara-antara. Yang kita. Upgrade lah. Yang kita sumbat masuk ke dalam proyek. Beronturbo ni. Oke. Nampak macam senang. Nampak macam sikit. Tapi apabila kita kasih masuk ke dalam jentera ni. Banyak. Modified. Ya. Betul. Banyak yang punya cabaran lah. Banyak yang punya cabaran lah. Banyak yang punya cabaran lah. Boleh kasih explain. Apa yang kita modifikan. Alright. Yang sudah kita buat custom. Yaitu dia punya supply. Oke. Kalau kita tengok di sini. Aret. Supply ini. Selalunya lah. Pujuan Kempro selalunya ambil dari sini kan. Tapi. Kami yang ambil dari sini. So. Ini. Screw pun perlu custom. Ikut dia punya thread supaya masuk ke dalam tu lah. Oke. Lepas tu. Down pipe. Down pipe waste gate pun custom juga. Nah. Sama juga. Untuk lubang auto itu pun custom juga. Nah. Sama juga. Custom juga. Nah. Semacam piping piping itu kuluni pun custom juga. Kalau kamu nampak macam ular-ular itu pun custom juga. Nah. Crank case pun buka. Buka. Turun. Eh. Macam-macam lah. Building aluminium lagi. Banyak macam. Macam-macam. Tapi pejuang tegar lah. Ya. Betul-betul tanah itu kan. 21 ribu lah. Wih. Hampir lah. Hampir. Gila. Hampir lah. Philpam masih standard. Masih standard. Okay. Philpam masih standard lagi. Spamplak masih standard lagi. So. Kita mesti memang luaran lah. Iya. Luaran. Okay. So. Kami disini memang kami ada menyediakan. Apa nih? Package. 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 Contribor ni memang kami ada. Pasti ready lah. Haa. Lepas tu. Kempro ni. Haa. Ini lagi. Kempro ni. Ini kita mau story lah. Kempro ni. Banyak pejuang Kempro yang. Yang sebelum ni lah. Sebelum kami belum. Campin lah. Belum campin lah. Belum campin lah. Okay. Mana-mana pejuang Kempro yang mau masuk issue management ke dalam. Enjin Kempro mereka. Memang mustahil. Hmm. Memang susah. Haa. 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 bukan ngalang-ngalang jom kita lihat stand alone stand alone bosku bukan ngalang-ngalang kasih lihat kalau mau lihat dia pakai sistem apa bosku kalau mau lihat dia pakai sistem apa Max ECU Mini stand alone ECU Management bukan cincay-cincay oke aku masuk bukan cincay-cincay bukan cincay-cincay ini dia punya bucket sheet tidak bukanlah sorry ini kami disini di Blacklist Poco Motorsport ini kami menekankan pembersihan ini cover kalau kami membuat tuning atau kami berada di dalam dalam kereta customer kalau boleh kami memang lapislah akan dipakainya lah brand daripada SB Tools apa-apa lah oke bukan bukan bucket sheet ini untuk lapis supaya tidak kutur oke Max ECU Mini so kepada semua pencang-pencang kempro that's why juga dia mencecah Rp21.000 sebab kalau dia masuk juga issue management seperti begini ini harga barang sudah mendekat Rp3.000 lepas itu mau masuk custom lagi sebab usually kalau masuk issue management dia just straightforward macam yang sebelum-sebelumnya tapi kalau untuk kempro kita banyak kita mau modify kita mau modify dia punya trigger dia punya crank pulley mau tambah sensor ke crank pulley ada lagi custom trigger yang kami buat special tools ah special device yang kami buat supaya dapat menjalankan ignition dan juga injected timing untuk masuk ke Max ECU ini so memang rumit so memang rumit so kepada siapa pejuang kempro yang ada budget yang ingin masuk issue management seperti begini terus rojok kami lah di blacklist performance sport berada airbag kita ini pun boleh juga tolong kamu lah bantu kamu ok so ini ya Max ECU mini bosku ha nyata barang tua bukan tipu-tipu bosku ha nyata barang tua ok 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 so itu adalah antara-antara review kami so Proton Star FX Cam Pro 1.3 cc boosting 0.5 ok boosting 0.5 ah lepas ini kita mau test drive lah ok berada yang lebih nak test drive kayak di sebelah nah kita mau tengok lah dia punya dia punya hasil lah hasil-hasil di di jalan raya kan susah kita mau cakap kalau tidak dapat bukti kan kita mau start ya kita bawa keluar dari bengkel kita mau apa nih kita mau testing lah ok 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 jangan kemana-mana tonton video sehingga habis bye bengkel alright bosku bosnya kereta Saga FLX 1.3 pulau turbo sudah di luar bumper pun sudah pasang jadi kita mau test drive ok Lavin coba tekan-tekan sikit lo tekan-tekan sikit lo coba kita mau dengar-dengar dengar 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 yuhuuu ok kalian siap ayo tes let's test this cam pro ball on turbo super ok kita sekarang berada di jentera cam pro yang telah diroketkan sepenuhnya oleh Black Book Top 4 Motor Sport bersama saya berada Nasrun anda boleh dipanggil racun berada Elvin aka pengracun dan di belakang kita kita punya marketing editor berada Azmin aka Komeng Sifu Komeng ok jadi kita mau test kita punya jentera reaksi kami lah macam mana kan hahaha dan 0.5 ya 0.5 boosting 0.5 ok semoga dipergunakan semoga kita melenjat dengan baik ok that's why lah kita buat video-video seperti begini apabila kita membuat sebuah 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 jentera pejuang mana-mana jentera pejuang kita akan setiasa memberi input 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 dalam video-video dan sebagainya lah ok so kita mau testing sesi testing ok kita mau tengok kempro 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 1.3 ball on turbo yang telah diroketkan sepuluhnya oleh kami blacklist pempromote squad ok ok kita tengok alright let's do this kita tengok reaksi kita pegang loh bahaya ini cross kita haiyaa rika ini lah haa sudah tinggalkan loh oh woi 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 0.5 boosting udah ada gomeng? udah ada gomeng Sudah ataukah? Sudah video kah tu? Sudah ha? Sudah ha? Cameroman video, Cameroman So nanti kita akan ada 2 video Nanti kamu akan nampak Kamu akan nampak Dia punya boosting tu macam mana So memang power lah Dari segi pick up Dari segi Dari segi pick up, dari segi power 0.5 boosting, sebab penampak 0.5 Sebab dia punya counter road Dia punya internal masih lagi standard lah Dia punya internal masih lagi standard So that's why Kami Kira macam safety lah Sebab kalau boosting lampu tinggi Counter road dan piston masih lagi standard Takut pecah Tapi yang bagusnya pasal Camperon ini dia manual Dia manual, ok? So dia lagi safety sedikit lah Gearbox dia lagi tahan lama lah Tapi tadi pun Memang terpadu lah Okay Gila-gila lah Daily use sahaja Kita coba lagi Okay, coba sekali lagi Okay Okay Wish 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 Woi Woh 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 Terus Woh Woh M Att So Hehehe ées Woh 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 Kau Woh Project CAMPRO SAGA FLEX 1.3 BOL ON TURBO Memang padu Jadi ingin diroketkan dari segi perjuangan NA atau BOL ON TURBO Ataupun apa-apa sejalah jentera kamu ingin meroket Ataupun ingin mendapatkan barang-barang performa terpadu Only di Blacklist Performance Moodsport Performa nombor 1 di Borno Jangan lupa tekan buton Subscribe Youtube channel kami boskuah Mancap, Peace out isn't it nonsin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton